Halo guys, selamat datang kembali di channel ini yang selalu membahas tentang sinopsir. Kali ini saya akan membahas tentang pemeran, biodata dan pasangan asli di serial terbaru di SCTV yang berjudul Tertawan Hati. Serial ini bercerita tentang kisah cinta segitiga yang penuh dengan drama dan konflik keluarga. Serial ini juga menampilkan lagu berjudul The Archmude yang dibawakan Lesti sebagai soundtracknya. Nah, siapa saja sih pemeran, biodata dan pasangan aslinya serial Tertawan Hati ini? Yuk, kita simak bersama-sama. Pertama, ada Naisila Mirdad yang berperan sebagai Alia, wanita sederhana yang jatuh cinta dengan Aris. Naisila Mirdad lahir di Jakarta pada 21 Mei tahun 1988. Dia adalah anak dari pasangan Jamal Mirdad dan Lydia Kandou, yang juga merupakan artis terkenal. Naisila Mirdad memulai karirnya sebagai model dan bintang iklim sejak usia 13 tahun. Dia juga pernah menjadi presenter acara musik in Bokad di SCTV. Naisila Mirdad telah membintangi banyak sinetron, seperti Bawang Merah Bawang Putih, Cinta Fitri, dan Anak-anak Manusia. Pasangan asli Naisila Mirdad adalah Jonas Rivano, yang juga berperan sebagai Raka, saudara kandung Aris yang juga menyukai Alia. Jonas Rivano lahir di Jakarta pada 21 April tahun 1984. Dia adalah aktor, model, dan penyanyi berdarah Minangkabel. Jonas Rivano pernah menjadi juara pertama model Anekayas pada tahun 2003. Dia juga pernah membintangi beberapa film, seperti Ayat-Ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, dan Surga Yang Tak Dirindukan. Naisila Mirdad dan Jonas Rivano menikah pada tahun 2012 dan memiliki seorang anak perempuan bernama Ayas Hazar. Kedua, ada Rizky Aditya yang berperan sebagai Aris, kekasih Alia, yang berasal dari keluarga Kayu. Rizky Aditya lahir di Jakarta pada 26 Februari tahun 1985. Dia adalah aktor dan model yang memiliki darah Sunda dan Jawa. Rizky Aditya mengawali karirnya sebagai finalis hoverboy Anekayas pada tahun 2004. Dia kemudian membintangi banyak sinetron, seperti Cinta Indah, Benci Bilang Cinta, dan Cinta Kirana. Pasangan asli Rizky Aditya adalah Citra Kirana, yang juga seorang aktris dan model. Citra Kirana lahir di Bogor pada 24 Desember tahun 1994. Dia adalah lulusan jurusan ilmu komunikasi Universitas Indonesia. Citra Kirana dikenal sebagai bintang iklan dan sinetron, seperti tukang bubur naik HJ, anak jalanan, dan samudah cinta. Rizky Aditya dan Citra Kirana menikah pada tahun 2019 dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Rafi Al-Ghazi. Ketiga, ada Afifah Ifahanda yang berperan sebagai Rania, istri Aris yang dipaksakan oleh keluarganya. Afifah Ifahanda lahir di Jakarta pada 6 Juni tahun 1993. Dia adalah aktris dan model yang memiliki darah Betawi dan Sunda. Afifah Ifahanda memulai karirnya sebagai finalis GAD Sampung pada tahun 2008. Dia juga pernah menjadi presenter acara musik in Boghan di SC TV. Afifah Ifahanda telah membintangi beberapa sinetron, seperti Anugerah Cinta, Cinta Suci, dan dari Jendela SMP. Pasangan asli Afifah Ifahanda adalah Rizky Al-Atas, yang juga seorang aktor dan penyanyi. Rizky Al-Atas lahir di Jakarta pada 10 Juni tahun 1993. Dia adalah adik dari aktor Adivirus. Rizky Al-Atas pernah menjadi juara ketiga idola cilik musim kedua pada tahun 2009. Dia juga pernah membintangi beberapa sinetron, seperti Putih Abu Abi, Monyet Cantik, dan Anak Langit. Afifah Ifahanda dan Rizky Al-Atas menikah pada tahun 2018 dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Rafa Al-Ghani. Itulah tadi pemeran, biodata, dan pasangan aslinya serial Tertawan Hati di SC TV. Bagaimana? Apakah kamu sudah mengenal mereka lebih dekat? Jangan lupa untuk menonton serial Tertawan Hati setiap hari Senin sampai Jumat pukul 19.25 menit WIB di SC TV. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subscribe, bagikan, dan komentarnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk mendukung channel Tertawan Hati di Sampai 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 Hati.